Halo kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas Salah satu pakan yaitu pakan agaru Kemarin saya membahas pakan agaru yang tipe sinking Nah sekarang saya akan membahas agaru yang tipe Plotih atau mengapung atau terapung Ini tampilan depannya ya Diluminasi oleh warna merah, gold, dan hitam Dan ada gambar ikan Teman-teman bisa lihat ya Nah ini untuk tampilan belakangnya Nah kawan-kawan Sekarang kita lihat Kandungan atau nutrisi yang terdapat dalam pakan ini Nah ini kandungan nutrisinya Nah ini teman-teman bisa lihat ya Kandungan nutrisinya Sekarang kita lihat Butiran pelletnya ya Bisa dilihat Nah ini saya keluarkan ke dalam piring dulu Nah sekarang saya akan melihatkan lebih dekat lagi kepada teman-teman semua Nah ini Ini warnanya Ijau tua ya Kayak kuda gitu lah Ijau tua Nah ini untuk saya zoom ya Supaya teman-teman lihat Ini butirannya Butirannya Sekarang kita berikan kepada ikan maskoki saya Dan untuk Pemberiannya Jangan langsung banyak Coba lah sedikit demi sedikit dulu Sampai Peletnya habis Dimakan oleh ikan Supaya Pelet yang tidak dimakan Tidak mempengaruhi Dan tidak membuat kotor air Untuk pemberian pakannya Sehari 8 kali Yaitu Jam 7 pagi Jam 9 pagi Jam 11 siang Jam 1 siang Jam 3 sore Jam 5 sore Jam 7 malam Dan terakhir Jam 9 malam Dan untuk teman-teman ketahui Aquarium yang saya gunakan Berukuran 100 x 40 x 40 cm Dengan menggunakan Keter samping Dan untuk Background kaca belakang Kaca kiri dan kaca kanan Berwarna hitam Supaya Ikan terlihat lebih jelas Ini kondisi ikan Sebelum dikasih patah Untuk ikan yang pertama Panjangnya kurang lebih 7,5 cm Ikan yang kedua Panjangnya kurang lebih Sama yang 7,5 cm Dan ikan yang ketiga Panjangnya kurang lebih Sama juga 7,5 cm Nah ini kondisi ikan Sebelum dikasih Pakan agaru Sekarang Silahkan teman-teman lihat Perkembangan ikannya Setiap minggu Setelah dikasih Pakan agaru Terima kasih telah menonton! 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 kurang lebih 9 cm dan teman-teman bisa lihat perbandingannya sebelum diberi pakan agaru dan sesudah diberi pakan agaru selama 1 bulan untuk ikan yang pertama panjang ikan bertambah kurang lebih 1,5 cm dan terlihat lebih gemuk dan juga sama untuk ikan yang kedua terjadi penambahan panjang kurang lebih 1,5 cm untuk ikan yang ketiga terjadi penambahan panjang kurang lebih 2,5 cm kesimpulan yang saya dapat selama 1 bulan memberi pakan ikan agaru kepada ikan saya yaitu yang pertama terjadi penambahan panjang ikan kurang lebih 1,5 sampai 2,5 cm yang kedua ikan bertambah muncit terlihat dari perutnya yang semakin muncit semakin gemuk untuk warna hitam terlihat semakin memudar tetapi tidak terlalu signifikan sekian dari saya semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati